Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian, fungsi, dan tujuan asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen ini berlaku pada kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe 2022. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa, kelas, mata pelajaran dibandingkan terhadap tujuan, kriteria, atau capaian pembelajaran tertentu. Jenis asesmen sesuai dengan fungsinya mencakup tiga hal. Yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran, atau assessment as learning. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran, atau assessment for learning. Dan yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran, atau assessment of learning. Apa fungsi dari asesmen? Asesmen berperan penting dalam mengetahui kekuatan dan kekurangan yang dimiliki siswa, serta dapat digunakan untuk merancang program pembelajaran yang objektif. Hal ini karena asesmen mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan sumatif. Fungsi formatif, asesmen digunakan untuk memberikan feedback atau timbal balik kepada pembelajar dan dijadikan dasar dalam penyempurnaan sebuah proses pembelajaran. Selain itu, para siswa juga mampu melewati proses peningkatan standar pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Kemudian, untuk fungsi sumatif, digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik dalam suatu subjek dan digunakan sebagai bahan pembuatan laporan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Apa tujuan dilakukannya asesmen? Tujuan asesmen yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Yang keempat, memberikan pertanggung jawaban dari pihak sekolah kepada stakeholders. Yang kelima, sebagai dasar umpan balik atau feedback bagi perbaikan proses belajar-mengajar. Penting sekali bagi guru, mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.